Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Kobom Kalau di video sebelumnya aku banyak sharing dan ngasih tips seputar freelance dan making money online Di video kali ini agak berbeda Kali ini aku mau ngasih tips seputar traveling Buat yang udah ngikutin aku agak lama, pasti kalian tau Salah satu alasan yang mendorongku untuk memilih karir sebagai full-time freelancer Itu karena aku suka traveling Karena dengan menjadi freelancer, aku punya kebebasan waktu untuk bekerja dari mana aja Nah hari ini aku mau persiapan untuk traveling selama 22 hari keliling Asia Tenggara Jadi ada 7 negara yang bakal aku singgahi Nah di video kali ini aku akan sharing apa aja persiapan yang aku siapin sebelum traveling Plus ngasih tips cara mendapatkan tiket murah, penginapan murah, dan lain-lainnya So enjoy this video Sebelumnya makasih banget buat tokome yang udah ngirimin aku official merchandise-nya Gundala Ada tote bag Terus ada kaos Gundala Bisa dipakai untuk traveling nanti Terus ada juga buku catatan Covernya Gundala Terus ada casing smartphone Terus ada e-money juga Yang gambarnya Gundala juga Kualitasnya bagus-bagus banget Buat kamu yang mau beli bisa langsung ke websitenya tokome.id Oke hal pertama yang aku siapin sebelum traveling itu adalah pesen tiket jauh-jauh hari Karena dengan itu kamu bisa dapetin tiket dengan harga yang jauh lebih murah Contohnya ini ketika aku pesen tiket dari Jogja ke Singapore itu sekitar 6 bulan yang lalu Itu kalau harga normalnya yang dicek sekarang sekitar 800-1 jutaan Dan waktu itu aku dapet harga sekitar 200 ribuan Jadi kalau misalnya kamu mau pergi ke negara mana tahun depan Mendingan kamu handing tiketnya mulai dari sekarang Supaya bisa dapet harga yang jauh lebih murah Kedua setelah dapet tiket pesawatnya Biasanya aku tentuin dulu berapa hari aku stay di negara tersebut Lalu setelah itu aku booking penginapannya Biasanya aku cari penginapan di booking.com Nah kalau kamu pergi sendirian Mending kamu cari tipe kamar yang dormitory Itu harganya jauh lebih murah Terus kamu bisa juga cari penginapan yang include breakfast Dan juga free cancellation Karena kita berangkatnya kan masih lama ya Jadi kalau misalkan nanti kita berubah pikiran itu masih bisa di cancel Oke lanjut setelah tiket dan penginapan sudah di booking Selanjutnya bikin rencana perjalanan Biasanya aku tulis rencana perjalanan ini di Google Doc Formatnya simple banget Disini cuma ada tanggal berangkat Berangkat dari mana sampai mana Jam berapa Dan naiknya apa Nah habis itu kamu juga perlu tulis anggaran budget disana Misalnya kamu tulis harga makan disana berapa Transportasinya berapa Terus uang jajannya berapa Dari situ kamu akan tahu total budget berapa yang kamu butuhkan Oke setelah semua beres tinggal siapin barang-barang yang akan kamu bawa Usahakan jangan bawa barang yang terlalu banyak Terlalu berlebihan Tapi juga jangan terlalu yang kekurangan Jadi yang pas-pas aja Nah biasanya barang-barang yang wajib aku bawa itu adalah Baju Celana Pakaian dalam Peralatan mandi HP dan chargernya Kamera dan chargernya Terus kalau kamu mau traveling sambil kerja kayak aku Jangan lupa bawa laptop dan chargernya Dan obat-obatan kecil seperti Counter paint Salon pas Biar ngepegel pas jalan-jalan Setelah itu sekarang giliran uang Aku selalu tukerin uang dari Indonesia Kan di awal tadi kita udah nulis ya Berapa budget pengeluaran kita di negara tersebut Nah jadi biasanya aku tekerin uang sesuai budget anggaranku Plus aku kasih lebihan dikit Itu untuk uang jaga-jaga Sebetulnya kamu juga bisa nungkerin uang di negara tujuan sana Tapi aku lebih nyaman untuk nungkerin uang di Indonesia Supaya nanti sampai sana tinggal jalan-jalan aja Oke sekarang tiket udah Boking penginapan udah Nulis rencana perjalanan udah Barang bawaan udah Nukerin uang juga udah Nah terakhir Biasanya aku print tiket semuanya Aku tau semuanya sekarang udah pake etiket Jadi tinggal pake HP aja Tapi print tiket seperti ini Itu fungsinya untuk cadangan Jadi kalau sewaktu-waktu HP kamu disana Kenapa-kenapa Kamu masih punya cadangan print tiket seperti ini Oh iya satu lagi Periksa kembali pasport kamu Jadi pastikan pasport kamu itu masih aktif Dan pastikan kamu juga udah punya visa Kalau negara yang kamu tuju itu butuh visa Nah itu tadi adalah persiapan yang aku lakuin sebelum traveling Jadi aku tipe orang yang mempersiapkan semuanya dulu dari awal Nanti pas disana tinggal enaknya aja Tinggal jalan-jalan aja Oke itu dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Saya Yoko Bom Terima kasih